Shalom Aleyhim Uji Bapak Yahweh pada saat ini saya akan membawakan firman seperti yang sudah saya sampaikan beberapa hari yang lalu melalui WA yang saya beri judul Kenapa Tuhan kalah bergulat dengan Yaakob Sebetulnya saya membuat firman dengan judul ini karena terinspirasi dari video yang ada di Youtube yang dibuat oleh Open Biblika Apa yang disampaikan tidak salah sangat bagus dan bahkan lucu kesannya ya Oleh karena itu saya ajak Bapak Ibu sedar sekalian untuk membuka di dalam kitab kejadian pasal yang ke-32 ayat yang ke-28 saya akan baca di dalam kitab suci kita yang demikian bunyinya dan dia berkata namamu tidak lagi akan dipanggil Yaakob tetapi Yisrael karena engkau telah bergumul dengan Elohim dan dengan manusia dan engkau telah menang artinya dalam pergulatan antara Yaakob dengan Elohim Yaakob menang Nah kalau Yaakob menang berarti lebih hebat siapa? Elohim atau Yaakob? Masih hebat Yaakob Kalau gitu kita sembah Yaakob saja Nah saya coba membuka di dalam kitab Tenak yaitu Torah Nefi'im Ketuvim Ternyata dalam kejadian 32 ayat yang ke-28 di dalam kitab Torah Nefi'im Ketuvim adanya di ayat yang ke-29 dan di dalam ayat 29 kalau dibaca disana berbunyi Nah kalimat ini kalau diterjemahkan bunyinya dan berfirman Namamu bukan lagi Yaakob tetapi Yisrael karena engkau telah bergumul dengan Elohim dan bisa Halo semua karena banyak teman-teman yang bertanya kenapa Tuhan kalah bergulat dengan Yaakob di dalam kejadian 32 jadi saya buatkan video ini untuk menjawab pertanyaan teman-teman Yuk kita langsung aja baca kejadian 32 ayat 28 lalu kata orang itu Namamu tidak akan disebut lagi Yaakob tetapi Israel sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang Nah disitu tertulis bergumul melawan apa? Melawan Tuhan atau melawan Allah? Melawan Allah ya Jadi Yaakob menang bergulat melawan Allah Bukan menang bergulat melawan Tuhan Jelas ya? Kitab kejadian yang barusan kita baca adalah kitab pertama dari 5 kitab Taurat Itu adalah kitabnya umat Yahudi yang diakui dan digunakan oleh seluruh umat Kristen Jadi ayat itu diakui keasliannya oleh Yahudi, Katolik dan Kristen aliran manapun Allah itu kalah dari Yaakob Kita sepakat bahwa Allah bukan Tuhan Kalau teman-teman belum sepakat silakan baca lagi kejadian 32 ayat 28 Allah kalah bergulat dengan Yaakob Dengan Yaakob aja kalah bergulat berarti bukan Tuhan kan? Oke? Nah Kalau kita udah sepakat bahwa Allah bukan Tuhan maka kita bisa sepakat untuk membuang semua kata Allah yang ada di dalam Alkitab Kita gak butuh ada kata Allah di dalam Alkitab sama sekali Sambil ingat bahwa Allah yang kalah bergulat dengan Yaakob Oke? Gimana? Sekarang udah jelas ya Allah bukan Tuhan Kita kembalikan kata Tuhan ke makna yang seharusnya Yaitu Tuhan Penguasa Majikan Bos Kata Tuhan itu artinya bukan yang maha kuasa bukan pencipta Tuhan artinya adalah Tuhan Penguasa Kita gak usah sok tahulah Kita akui bahwa kita gak mengerti dan apa yang sudah diajarkan kepada kita selama ini gak mampu menjelaskan kejadian 32 ayat 28 Bagaimana? Setuju gak?